Aktivis walhi apresiasi langkah pemerintah tindak industri penyumbang polusi udara. Saat event KTT ASEAN di Jakarta, pemerintah melakukan langkah serius untuk mengatasi polusi udara di Jakarta yang saat ini menjadi sorotan. Termasuk melakukan penindakan pada pabrik-pabrik yang berbahan bakar penyumbang terbesar polusi udara. Pegiat kampanye polusi dan perkotaan wahana lingkungan hidup Indonesia, Abdul Ghaffar menyebut langkah-langkah pemerintah melakukan penindakan terkait industri-industri yang diduga ikut menyebarkan polusi udara patut diapresiasi. Menurutnya, langkah awal yang bagus dilakukan pemerintah sangat patut didukung dan pihaknya berharap ada transparansi dalam penindakan sebelas perusahaan tersebut. Dia mengakui bahwa sejak akhir bulan Agustus memang sudah ada upaya penegakan hukum bagi pelaku pencemar, terutama sektor industri, baik industri berat seperti pabrik semen kemudian peleburan biji, industri baja dan lain sebagainya sudah dilakukan. Ada peguran, kemudian ada paksaan pemerintah dan terakhir pencabutan izin. Untuk kita berharap ada penegakan hukum yang konkret sesuai dengan jenis pelanggaran. Jika terjadi pengulangan, misalnya pemerintah harus berani dan mencabut izin dari perusahaan yang terputin lakukan pengemaran secara berulang. Saya pikir itu kuncinya. Transparansi, konsistensi, dan ada ketegasan untuk pelanggaran yang perlu ulang. Ghaffar kembali mendekankan bahwa beberapa langkah pemerintah sudah on the track untuk mengatasi polusi udara. Contohnya, penegakan hukum kepada pencemar terutama sektor industri itu adalah langkah yang tepat. Yang paling penting berikutnya dilakukan secara berkala dan tidak hanya sebelas perusahaan saja. Melainkan, dari 1.500-an industri wilayah sekitar Jakarta ini akan ada lebih banyak lagi temuan pelanggaran. Kita berharap ada penegakan hukum yang lain di tempat-tempat yang lain. Ghaffar juga menyambut baik adanya kabar kalau pembangkit listrik tenaga uap Suralaya, Banten, yakni PLTU Unit 1-4 dilakukan penutupan. Saya pikir itu langkah yang bagus juga untuk beri, karena pemerintah akhirnya mengakui ada kontribusi polusi udara dari PLTU berkebaran, ada kontribusi dari industri dan sudah dilakukan depan. Kami tentu berharap ada PLTU lain nih kan. Ada banyak nih PLTU belasan, PLTU di wilayah sekitar Jakarta yang menyumbang polusi udara. Jadi jangan hanya PLTU Suralaya, tapi ke depan ada PLTU-PLTU lain yang menyusul untuk dipensiunkan dini untuk mengurangi polusi udara yang ada di Jakarta maupun di wilayah sekitar. Terima kasih. Terima kasih.